Tahan lama gak? Ya enggak. Dia digosok gak jadi jean aja udah bagus. Kesel banget aku kesel kalau misalnya di review lip tint ataupun lip gloss. Yang emang gak tahan lama itu ada yang komen. Ah gak tahan lama ah. Atau ada yang tanya, kak ini tahan lama gak? Sini aku kasih info perbedaan beberapa jenis produk bibir biar gak salah nangkep lagi. Let's get started. Lip tint yang sekarang banyak muncul namanya aja tint. Biasanya tuh ninggalin jejak aja di bibir. Sama kayak lip stain. Ada yang ngelembapin, ada yang yaudah abis dipakai beberapa jam ilang. Lip gloss, lip oil fungsinya tuh sama. Kalau lip gloss itu buat ngasih efek glossy di bibir. Kalau lip oil itu buat ngelembapin. Tahan lama gak? Ya enggak. Teksturnya aja udah minyak. Dia digosok gak jadi jean aja udah bagus. Lipstick. Modalnya stick. Tergantung formula untuk ketahanannya. Lip cream. Tergantung formula ketahanannya. Ada yang velvet finish, ada yang semi matte finish, ada yang matte finish banget. Kalau mau nyari yang tahan lama ya carinya yang matte lip cream. Makin tahan lama sebuah produk. Apalagi kalau misalnya makin lama dipakai-makin bikin bibirnya kering. Jangan kaget kalau bikin bibir dan garis bibirnya makin gelap.